selamat menikmati para pihak atau engage ya meng-engage, melibatkan dia itu penting ya penting, nah ada satu tahap sebelum kita melibatkan itu sebenarnya penting kita melakukan mapping, jadi mapping stakeholder, memetakan stakeholder supaya kita mengetahui posisi mana mereka itu, kalau dilihat dari sisi pengaruh dan dari sisi dampak, ada stakeholder atau para pihak itu yang memang dia itu posisinya kalau digrafikan itu pengaruhnya tinggi kena dampaknya juga tinggi, berarti disini kalau di garis gini, nah gini, berarti posisi ada juga yang posisinya kena dampak tinggi, tapi dia gak punya pengaruh, gak punya daya apa-apa terhadap keputusan atau daya pengaruh kepada insansi atau menghadapi masyarakat gitu kan, ada juga orang gak memiliki, gak terkena dampak, atau pihak yang gak terkena dampak, tapi dia memiliki pengaruh yang tinggi, dan seterusnya ya, jadi dari bisa ke gambar ya grafiknya itu, nah nanti setelah kita mengetahui mapping seperti ini maka kemudian kita punya jurus, punya trik-trik untuk memperlakukan mereka cara meng-engage-nya mereka ini, dan engagement dalam shapeguard itu bukan hanya pada saat konsultasi publik sebagiannya pengandangan tanah yang dikenal dengan konsultasi publik itu kan sebenarnya untuk minta persetujuan atas lokasi proyek yang akan diadakan tetapi dalam proses pengandangan tanah secara internasional atau secara shapeguard sebenarnya dari seluruh tahap sejak awal hingga akhir itu tidak boleh lepas ya meng-engage mereka ini sesuai dengan role pengaruh dampak tadi dan treatmentnya cara melibatkannya harus juga sesuai dengan sejauh mana pengaruh dia sejauh mana dampaknya dan tentu role-nya di mana peran dia itu sebenarnya di mana supaya kita tidak salah memperlakukan atau meng-engage mereka melibatkan mereka itu tidak pada proporsinya itu ya penting banget ini makasih terima kasih terima kasih